Kerajaan saya di mangrove sehari-harinya mencari tiram sama kerang. Kalau saya nelayan di Laut Teluk Pampang ini sudah ada 20 tahun. Saya itu terjun mencari kepiting sejak usia 14 tahun. Di era 80-an mangrove di sini sebenarnya sudah tumbuh dan berbagai jenis sudah ada. Tetapi di tahun 84 mulailah ditebang untuk budidaya tambak. Di tahun 1999 ketika itu tambak kan sudah banyak yang tidak produksi karena melihat abrasi juga luar biasa. Tanggul-tanggul itu banyak yang hilang. Jadi masyarakat secara swadaya menanam mangrove di area kawasan Teluk Pampang. Kalau zaman dahulu kan mangrovenya belum lebat. Jadi penghasilannya itu sedikit 50-60. Kalau sekarang lebat itu jadi kepiting semakin masuk ke mangrove. Jadi sekarang kesempatan kita mencari kepiting itu semakin besar rezekinya. Dan sekarang alhamdulillah hasilnya 90-100. Bahkan mendapatkan 200 atau 300 pun juga pernah. Tirmnya itu kan yang kita dapatkan dari akar-akarnya mangrove itu. Alhamdulillah lah. Kalau sehari kan paling kecil kita itu mendapatkan paling enggak 50. Saya tidak punya penghasilan sampingan, semuanya dari laut, dari nelayan ini. Penghasilan lagi bagus sebulan itu bisa nabur kadang ya 500 ribu. Kadang kalau penghasilan banyak bisa juga 1 juta. Dengan adanya mangrove, kepiting ataupun ikan ataupun biota-biota lain lebih banyak di dalam mangrove itu sendiri. Kalau mangrove itu enggak ada, otomatis perekonomian masyarakat untuk stok bahan pangannya jelas berkurang. Kalau saya, yang penting ada beras, kalau sayuran mak, apa aja kita cari di laut, di pinggir-pinggir mangrove. Itu kan ada juga kerang, ada tirm. Ya alhamdulillah bisa buat lauk. Kalau tirm kan kita sehari-harinya bisa masak. Kerang juga per hari-harinya kita bisa masak. Yang penting anak lagi mau kita sisihin separoh, yang separoh kita jual. Biasanya yang dijual itu, yang ikan kerabu itu kan agak mahal. Ya sama ikan kecil-kecil juga, ikan udangnya itu dijual. Biasanya kita ambil itu yang enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil, itu bisa kita makan. Harga-harga naik dari pasar itu saya enggak terlalu pusing. Soalnya banyak dikonsumsi itu hasil tangkapan sendiri. Kayak ikan, kepiting, udang. Kalau ibunya masak ikan itu, anak-anak saya keburu-keburu makan. Kalau enggak ada ikan itu susah makannya. Anak-anak itu makan hasil tangkapan itu, kalau udang, udang manis. Yang sering itu ikan kerongan. Ikan kecil-kecil itu yang dia suka itu ikan teri sama ikan miji nongkol. Saya monogonik ini itu, soalnya saya kan kerja enggak ikut orang. Jadi kan tidak dimarahi, tidak disuruh ke sana kemari. Pekerjaan saya itu cuma memakan setengah hari. Misalkan kalau berangkat jam 7, itu jam 1 sudah pulang. Kita kalau mau kerja di pabrik juga ada. Tapi kan lebih baik, lebih untung kita di area mangrove. Bentar kan sudah ngumpul sama anak. Kalau misalnya mangrove itu enggak ada, mau dijadikan tambak semua, kemungkinan nelayan ini juga susah. Ikannya enggak mau ke tepian, jadi bisa berkurah penghasilan nelayan. Masyarakat sudah merasakan dampak dari mangrove tersebut. Dari itu, masyarakat sudah mempunyai kesadaran bahwa betapa pentingnya konservasi mangrove.